Oke guys, welcome back to my channel Jadi guys, di video kali ini kita bikin sesi tanya jawab dulu sama kawan lawa ini Yang udah lama kami berteman sejak... berapa dulu? Dari 2016 Dari 2016, habis itu 2018 dia pulang kampung ke Aceh Jadi apa ini? Ya, udah 2 tahun Apa ini orang Aceh Jadi, ibaratnya ini kawan lama ini kawan lama Reunion Jadi, pada kesempatan kali ini Jadi, gue ajaklah dia untuk bikin sesi tanya jawab tentang bahasa Aceh Ya kan? Soalnya kan ini kan di Medan Sebetulnya kawan ini pun udah lama Udah pernah lama di Medan ini Udah tau lah kehidupan di Medan Jadi guys, perkenalkanlah dulu Iya, oke Nama saya Isra Saya personal dari Aceh Tempatnya di Aceh Birun Birun, ya Masih jauh lah dari Bandan Aceh Iya, masih jauh lah Kalau dari sini kira-kira 8 jam perjalanan 8 jam perjalanan Naik bus Naik bus Di Akornia, Nunggerah, Selamat di Ya, bus ke Aceh bagus-bagus ya kan? Bagus-bagus Iya lah Yang double decker lah ya guys Jalannya pun bagus Saya pun udah pernah sebetulnya ke Aceh Akifat Acehnya Gapan? Tahun 2018 Waktu acara apa itu? Waktu acara nonton bola pesemis melawan perseraja Yang kalah kemarin itu Di Lampu Endeng ya Di Lampu Endeng ya Namanya Subatera Utara sama Nangru Aceh ini kan jiren ya Walaupun sedikit rusuh dia Tapi kalau udah namanya jiren itu wajar Karena Ibaratnya Derby Iya Karena Udah saling kenal gitu lah ya kan Biasa itu Namanya tetangga Ibaratnya abang adik sering rusuh dia Berarti udah jadi fan berat ya WPFM Iya Sebenarnya Ke Telakannya ada lagi yang Tentang nonton Ke Aceh Terus ke apalah Ke Rio Enggak Ke Rio Ke apa namanya Stadion yang di Langsa Oh Langsa Iya Di Langsa Langsa pernah Jadi Tadat kesempatan kali ini Kawan ini Kembali ke Medan Pada 2020 ini Sejak 2018 Pulang ke Aceh Dua tahun udah bisa Jadi Tahun ini jumpa kembali Jadi guys disini Kita akan coba dulu Bicara-bicara Tentang bahasa Aceh Kan aku kan orang Batak ya kan Jadi Disini kami akan Coba dulu Tanya-tanya Gimana sih Atau bagaimana Bahasa Aceh itu Mungkin yang bukan orang Aceh Sama kayak saya Agak bingung gitu Dengar Sama bahasa orang Aceh ini Tapi Bahasa Aceh itu Lebih simpel Lebih simpel Tapi Kalau aku dengar Di Di apa Di acara-acara Aceh Dia kayak bahasa Melayu Dia Logatnya itu Iya Terus Kayu Ya Kalau aku dengar Memangnya agak Kemayu-melayuan Iya Misalnya dari Bahasa Terus Aku mau nanya dulu Sama apa Ini ya Gimana lah Rasanya Perbedaannya Dari Kota Aceh Sama kota Medan Perbedaannya Kalau Kota Aceh Kan Bisanya lebih kalem Lebih kalem ya Kalau di Medan ini Lebih Bukti hura-hura Jadi Agak barbar lah ya Nama aja Medan Bung Iya Medan Bung Ini Medan Bung Katanya Keras Kata orang Selama Abang ini Di Medan Gimana perasanya Tinggal Tinggal Medan ini Enak gak Nyaman gak Apa Biasa aja Ya Mungkin karena udah Tinggal lama Keras Geman Nyaman ya Ada nyamannya ya Karena kan udah Lama yang gemat Iya Menurut orang Abang ini ya Kan Sikap Ataupun Apa ya Berilaku Orang Medan Kayak mana lah Kalau berilaku kan Saya bilang Tergantung orangnya Tergantung Secara umum Mungkin secara medan terkenal Lebih Keras Iya Lebih keras Ngomongannya pun Lebih Kenceng Padahal kan Ini cuma Bapak aja Orang gak ngerti Pikirnya Orang Medan Keras Semua Padahal Padahal Cuma Bangdutnya Ya kan Bangdut Artinya Lembun Iya Betul Memang aku juga Ngerasakan itu Kalau aku ngoprol Sama orang-orang Yang bukan orang Batak Memang kadang Bahasa itu Agak sedikit Kasar Memang Aku rasa itu Makanya Aku belajar Dari orang-orang Ngomong Agak lembut Terhilang Sedikit Kasarnya Jadi Ini kan Sesuai Tema kita ini Kita ini Mau denger dulu Bahasa-bahasa Aceh Karena Puhabah 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 Apa kabar Dia kayak Disingkat ya Poh Berarti apa ya Poh itu Berarti apa Oh iya Jadi Apa kabar itu Enggak Ini Maksudnya ini Puhabah Bukan Puhabah Puhabah Puh itu apa Oh Puh itu apa ya Habah itu kabar Oh iya Kalau Poh Kalau Poh Puh Puh Oh Puh 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 Oh iya Oh iya Oh iya Oh Pukok Jangan Puh aja Puh Apa aja Jadi Jadi bahasa Aceh Ini pun Sebetulnya Rakam-rakamnya Ini Enggak Sama Bisa Dinyaram Dari Basa Melayu Basa Nisan Menanyakan Sama Kawan kita Si Isra Ini Kawan lama Tentang Bahasa Acehnya Sudah lama Enggak jumpa Gitu Oh Katrip Hana Merempel Apa Katrip Hana Merempel Puran jelas Keren jelas Katrip Hana Merempel Oh iya Aku kayak Kalau udah belajar Kaya bahasa Gitu Susah Katrip Katrip Hana Merempel Satu-satu Katrip 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 Trip Trip Katrip Katrip Hana Merempel Hana Merempel Jadi guys Dengar itu Katrip 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 Hanam Merempel Katrip Hanam Merempel Nah itu Bahasa Acehnya Sudah lama Enggak jumpa Iya Sudah ada rindu Sudah ada Kalau udah Apa Ibaratnya Sudah kangen Kak kangen Kak kangen Kak kangen Udah Artinya Kak Oh udah Artinya Kak Dalam bahasa Aceh Kak Kangen Katrip Apa tadi Katrip Hanam Merempel Kak Kangen Di harinya Oh iya Sudah lama Nyo Pak Udah Kangen aja Aku sama Kamu Kalau aku Guys Dibilang Mau disuruh Ngomong Kayak Nggak bisa Jadi Ini Inilah Rakamnya Indonesia Ini kan Banyak Suku Banyak Banyak Ras Jadi Itulah Kayaknya Indonesia Apalagi Orang Aceh Yang nonton Video ini Karena Tau Nanti Kawan Ini Merekomendisinya Sama Kawannya Keman Tau Udah Pulang Kampung Mudah-mudahan Selamat Di jalan Sampai Ketujuan Inilah Suka Suka Sama Dukanya Di Medan Kalau Kita Punya Kawan Orang Aceh Memang Aku Kurang Paham Ini Bahasa Aceh Kalau Uang Peng Peng Pasti Faham Ya Apa Hana peng Hana Ana Ada 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 Cinta Nggak ada Uang Nggak ada Cewek Apa Ini pasti Udah Faham Kan Sering Sering Dengar Sering Dengar Apa Tan Hana 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 Ana Nggak Nggak Uang Nggak 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 iya iya memang betul juga kalau nggak ada uang siapa yang mau ditet ya kan iya kan lalan aja malas malas iya setan aja nggak mau deh kalau nggak ada uang karena nggak ada yang mau dirayunya iyalah orang di rumah terus ngapain kalau ada uang kan bisa ura-ura cetannya banyak kodaan iya jangankan cewek kawan lama pun datang gitu ya kan kalau udah ada uang gitu memang sih ada lagi yang mau aku tanyakan tentang bahasa Aceh ini ibaratnya kalau kalau kita ada kawan cewek bilangkan aku suka kamu apa lunggalak gedrona apa lunggalak gedrona lunggalak hidrona 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 oh kayak bahasa Arab juga ya dia kayak kayak ho dia lung lung kalau aku kan lung lung kalau aku itu lung kalau suka galak galak k suka galak suka kalau kenal gak ada cuman kalau kawan-kawan di media sosial aja iya kan cuman memang kuakui ke cewek-cewek Aceh ini memang agak beda beda dia nampak sama cewek-cewek lain ya kan dia hidungnya lebih mancung matanya ditinggok agak tajam-tajam dia terus wajahnya pun dia serinya itu beda dia kalau orang Aceh ini berserinya itu nampak dia kayak ada cempur-cempuran Arab Eropanya Indianya ada dia memang gitulah orang Aceh ini ya terkenal lah cantik-cantik yang penting bersih-bersih putih-putih sorry bukan bersih-bersih oh iya cantik-cantik memang aku ya kalau aku pun ke Aceh itu memang orangnya ramah-ramah sopan-sopan ya kan itu karena latar belakang agama iya iya latar belakang juga ya kan karena kan disana kan serembi menit kalah yang dibilang itu ya cempannya kan mendukung juga iya iya memang latar belakang juga sangat mengaruhi lingkungan jadi guys kira-kira sekian dulu untuk video kali ini ini hanya batas ini aja dulu lain kali kalau ada kesempatan kita buat lagi video lagi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini guys apa salam-salam anda semoga sukses selalu buat apa channel ini oh benar bisa merahkan juga lah semoga sukses juga ini untuk sekedar silaturahmi juga memperkerat persahawatan sama pertemanan itu jadi oke guys sekian selamat menikmati selamat menikmati